selama farmasi asahi patuh dan memproduksi obat lambung puyir bioteh sesuai dengan kebutuhannya itu sudah menjadi nilai terbesar yang bisa diberikan oleh farmasi asahi saat ini ada pun karyawan yang tidak dipecat, semuanya adalah mereka yang bertanggung jawab atas jalur produksi setelah itu, Andi segera mengadakan rapat di farmasi asahi dan menunjuk Liam sebagai manajer umum farmasi asahi sementara Ryu Asahi ditunjuk sebagai wakil manajer umum pada saat yang sama, Andi dengan tegas memperingatkan para penanggung jawab jalur produksi yang tersisa dengar baik-baik, selama kalian bekerja dengan jujur untukku dan mengikuti instruksiku kalian akan tetap memegang pekerjaan kalian dan pendapatan kalian akan terjamin aku bisa menjanjikan kepada kalian, kalau kalian bekerja dengan baik penghasilan kalian tidak akan lebih rendah dari sebelumnya namun nada bicara Andi tiba-tiba berubah menjadi tegas tetapi, kalau ada di antara kalian yang mencoba bermain curang atau berani melawan perintahku maka maaf, aku akan langsung mengusir kalian dari farmasi asahi mendengar kata-kata ini semua yang tersisa langsung tunduk dan tidak berani berkata sepatah kata pun saat di awal, ketika semangat perlawanan masih tinggi semua orang berpikir untuk melawan bersama-sama karena mereka mengira kalau mereka semua bersatu Andi tidak akan bisa melakukan apa-apa mengingat Andi pasti tidak ingin melihat farmasi asahi tiba-tiba lumpuh namun tidak ada yang menyangka kalau Andi benar-benar tidak bermain sesuai aturan sebelum mereka sempat bersatu melawan Andi sudah memecat setengah dari karyawan mereka langkah ini langsung membuat semua orang yang dipecat beserta keluarganya jatuh ke dalam krisis ekonomi yang serius oleh karena itu karyawan yang tersisa tidak berani lagi melakukan perlawanan sedikitpun dengan mempertahankan pekerjaan mereka dan mendapatkan jaminan pendapatan yang tidak lebih rendah dari sebelumnya berani mereka bisa memastikan kehidupan keluarga mereka tidak akan terganggu ini membuat mereka merasa sangat lega dalam situasi seperti ini siapa yang masih berani untuk melawan? dengan cepat semua orang langsung bersikap patuh dan menunjukkan loyalitasnya mereka memutuskan untuk bekerja dengan setia di bawah pimpinan Andi di Farmasi Asahi Andi mengangguk puas dan berkata kepada Ryu mulai hari ini kau harus bekerja sama dengan Liam untuk menyesuaikan semua rencana produksi Farmasi Asahi hentikan produksi semua obat sebelumnya dan alihkan sepenuhnya ke produksi puyir bioteh apakah kau mengerti? Ryu segera berjanji Tuan Andi, jangan khawatir aku pasti akan bekerja sama sepenuhnya dengan Direktur Liam pada saat itu Liam berkata kepada Andi Tuan Andi, kapasitas produksi Farmasi Asahi sangat kuat kalau kita mengalihkan seluruh produksi ke puyir bioteh kebutuhan bahan bakunya akan sangat besar kita harus mempersiapkannya terlebih dahulu kalau tidak, kekurangan bahan baku akan sangat membatasi kapasitas produksi Andi rewa mengangguk dan berkata untuk masalah bahan baku, serahkan saja padaku saat Andi mengatakan ini dia memikirkan Hamzah di Makassar keluarga Hamzah memang memiliki bisnis utama di bidang obat-obatan herbal selain itu, Hamzah adalah seseorang yang sangat dipercaya oleh Andi sehingga Andi memutuskan untuk menyerahkan seluruh pasokan bahan baku obat-obatan kepada Hamzah setelah itu, Andi segera mengeluarkan ponselnya dan menelpon Hamzah ketika telepon tersambung, Hamzah sedang makan melihat panggilan dari Andi, dia segera berkata dengan hormat Tuan Andi, apa yang membuatmu menghubungiku? Andi tersenyum dan bertanya Tuan Hamzah, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu Hamzah dengan hormat menjawab Tuan Andi, silakan tanyakan Andi bertanya berapa banyak pasokan obat herbal yang bisa disiapkan keluargamu setiap tahunnya? Hamzah berpikir sejenak dan berkata Tahun lalu, keluargaku memasok lebih dari 200 ribu ton obat-obatan herbal yang disalurkan kelebih dari 30 perusahaan farmasi di seluruh negeri Andi mengangguk dan bertanya Apakah mungkin untuk meningkatkan pasokan hingga 1 juta ton per tahun? Hamzah terkejut dan berseru Satu juta ton? Tuan Andi Satu juta ton hampir setara dengan total produksi obat-obatan herbal dari seluruh wilayah timur laut selama setahun Andi kemudian bertanya Jadi, apakah kau yakin bisa menyediakan 1 juta ton per tahun? Hamzah menjawab Tuan, obat-obatan herbal itu berada di tangan para petani di seluruh negeri Selama kita melakukan pembelian 1 juta ton tidak menjadi masalah Masalah utamanya adalah Aku tidak punya pembeli yang mampu menyerap sebanyak itu Sebenarnya, aku berharap bisa menjual lebih banyak obat herbal setiap tahun Tetapi tantangannya adalah menemukan pembeli yang cukup besar Andi rewa tertawa dan berkata Hahaha, jujur saja Aku telah mengambil alih farmasi Asahi yang ada di Jepang Dalam waktu dekat Seluruh kapasitas produksi farmasi Asahi Akan digunakan untuk kepentinganku Aku juga berencana untuk memperluas jalur produksi lebih lanjut Tahun ini Aku yakin bisa menghabiskan 1 juta ton bahan obat Aku percaya kepadamu Kalau kau tertarik bekerjasama Aku akan menyerahkan pesanan pasokan 1 juta ton obat herbal ini kepadamu Mendengar ini, Hamzah sangat gembira Dia langsung berdiri dari kursinya dan berkata dengan penuh semangat Tuan, Tuan Andi, apakah ini benar? Andi rewa tersenyum ringan dan berkata Sejak kapan aku, Andi rewa, pernah berbohong padamu Hamzah yang diliputi oleh kegembiraan yang tak terkendali berpikir di dalam hatinya Kalau Tuan Andi benar-benar bisa menyerap 1 juta ton obat herbal dari keluarga Maka itu berarti bisnis keluarga ku akan meningkat 5 kali lipat Dengan begitu, kekuatan keluarga ku pasti akan tumbuh dengan pesat Dan impian aku untuk membangkitkan kejayaan keluarga ku akan mudah tercapai Pada saat itu, Hamzah merasa seolah-olah Andi adalah penyelamat keluarganya Dan dengan penuh semangat dia berkata Tuan, karena kau begitu menghargaiku dan bersedia membantuku Aku tidak akan mengecewakanmu Kau bisa tenang Tidak peduli berapa banyak obat herbal yang kau butuhkan Bahkan kalaupun aku harus bekerja mati-matian Aku pasti akan menyediakannya untukmu Dan tentu saja, dengan kualitas terbaik dan harga yang paling rendah Setelah Hamzah menutup telepon Ramlah yang berada di dekatnya langsung bertanya dengan rasa penasaran Ayah, apa yang dibicarakan oleh Tuan Andi? Hamzah yang masih dalam keadaan sangat bersemangat Butuh beberapa detik untuk sadar Dan berkata dengan penuh kegembiraan Ramlah, keluarga kita mendapatkan kesempatan besar Tuan Andi telah mengakui sisi farmasi Asahi di Jepang Dia bilang, dia ingin keluarga kita memasok bahan baku obat untuknya Dan kebutuhan tahunannya diperkirakan mencapai 1 juta ton Ramlah berseru dengan kaget Ya ampun, 1 juta ton? Saat ini pasokan kita hanya sekitar 200 ribu ton setahun bukan? Hamzah dengan penuh semangat berkata Benar, Tuan Andi meminta kita untuk memasok 1 juta ton setahun Yang berarti pendapatan keluarga kita akan segera berlipat ganda Bukankah itu kesempatan besar? Ramlah mengangguk berkali-kali Lalu berkata dengan rasa syukur Tuan Andi benar-benar sangat peduli dengan keluarga kita Apapun yang terjadi, dia selalu memikirkan kita Dia telah membantu kita begitu banyak Aku bahkan tidak tahu bagaimana cara membalas kebaikannya Hamzah dengan setuju berkata Tuan Andi adalah penyelamat keluarga kita Masa depan kebangkitan keluarga kita sepenuhnya bergantung pada Tuan Andi Setelah itu, Hamzah menatap Ramlah dan berkata dengan nada serius Ramlah, Tuan Andi telah memberikan begitu banyak kebaikan kepada kita Dan selalu peduli padamu Kau harus lebih serius Jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan ini Ramlah tahu maksud perkataan ayahnya Yaitu bahwa ayahnya berharap dia bisa mempercepat perkembangan hubungannya dengan Andi Dengan wajah memerah, dia berkata Ayah, banyak hal yang tidak bisa aku atur sesuka hatiku Tuhan Andi sudah memiliki istri Meskipun aku menyukainya Tapi aku tidak bisa melakukan banyak hal Hamzah mengangguk dan dengan penuh perhatian berkata Ramlah, bagaimana kalau kau saja yang menangani urusan pasokan obat-obatan Untuk Tuan Andi kedepannya Lagi pula musim panas ini Kau akan lulus Dan sebentar lagi akan memasuki masa magang Jadi, kau bisa sepenuhnya mengabdikan diri Untuk bekerja di pabrik obat Tuan Andi Dengan cara ini, kau juga akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk bertemu dengannya Ramlah berpikir sejenak dan segera mengangguk Baik ayah Dia dan Rika Akana yang juga berusia sebaya Keduanya sudah di tahun terakhir kuliah Semester terakhir biasanya tidak banyak perkuliahan Dan setelah tahun baru, mereka akan memasuki masa magang Sebagai mahasiswa jurusan keuangan dan manajemen Ramlah merasa cocok untuk menangani kerjasama dengan Andi Dengan pemikiran ini, dia merasa semakin bersemangat Selama ini, dia merindukan kesempatan untuk lebih sering berinteraksi dengan Andi Kalau dia bisa bekerja sama dengan Andi dalam urusan pekerjaan Maka akan lebih banyak kesempatan baginya Untuk bertemu dengan Andi Hal ini membuat hatinya berdebar-debar Sementara itu, di Tokyo, Jepang Setelah tindakan tegas yang dilakukan oleh Andi Untuk memperingatkan yang lain Semua eksekutif yang tersisa di Farmasi Asahi Telah berubah menjadi patuh Ryu juga telah bekerja sama dengan Paul Untuk menyelesaikan proses transfer saham Dan perubahan kepemilikan di Departemen Bisnis Lokal Tokyo Saat ini, 90% saham Farmasi Asahi Sudah menjadi milik Farmasi Bioteh Karena produksi Farmasi Asahi sangat penting Andi belum bisa meninggalkan Tokyo Untuk sementara waktu Dia harus memastikan semua lini produksi Farmasi Asahi Berhasil beralih ke produksi obat lambung Puyer Bioteh Sebelum dia meninggalkan Jepang Langkah pertama adalah menyelesaikan transisi lini produksi di Tokyo Setelah semua lini diatur Andi dan rombongannya dipimpin oleh Ryu Pergi ke apartemen mewah keluarga Asahi di pusat kota Tokyo Awalnya, Ibnu Komar telah menyiapkan hotel untuk Andi Tetapi karena undangan tulus dari Ryu Andi pun memutuskan untuk sementara tinggal di rumah keluarga Asahi Rumah Ryu ini terletak di seluruh lantai teratas Sebuah gedung 80 lantai Dengan luas bangunan dalam ruangan Lebih dari 1000 meter persegi Rumah ini sangat mewah Dilengkapi dengan teras atap pribadi Landasan helikopter Dan kolam renang tanpa batas di ketinggian Sehingga menjadikannya Salah satu tempat tinggal yang sangat mewah Malam itu Setelah mandi Andi menelpon Najwa Untuk memberi kabar bahwa dia baik-baik saja Setelah itu dia berdiri sendirian di teras besar lantai atas Dia memandang pemandangan malam Tokyo yang ramai Sambil tenggelam dalam pikirannya Farmasi Asahi adalah bagian penting dari rencana Andi Untuk mengumpulkan kekuatan Kalau semua lini produksi farmasi Asahi Berhasil beralih dan berfokus pada produksi puyir bioteh Berarti produk tersebut Bisa dipasarkan secara global dalam waktu singkat Andi sudah memikirkan rencana ini dengan jelas Dia berencana Untuk tidak menaikkan harga puyir bioteh di pasar domestik Agar tetap memberikan manfaat besar kepada rakyat Tetapi di pasar internasional Harganya akan naik signifikan Mungkin 2 hingga 3 kali lipat dari harga awal Karena puyir bioteh sangat efektif Dalam meredakan dan mengobati berbagai masalah lambung Andi memperkirakan Obat ini akan menjadi kebutuhan utama di setiap rumah tangga Di seluruh dunia Dengan begitu Pendapatan farmasi bioteh Bisa melonjak dengan cepat Dan mungkin dalam setahun Bisa menghasilkan miliaran dolar Amerika Serikat Kalau Andi berhasil mengembangkan produk obat lain Keuntungan farmasi bioteh Akan meningkat pesat Namun Andi bukan orang yang serakah Alasannya untuk cepat menghasilkan uang Adalah agar bisa memperkuat dirinya secara keseluruhan secepat mungkin Balas dendam atas kematian orang tuanya belum terwujud Keluarga-keluarga besar di Jakarta Yang terlibat dalam pembentukan aliansi melawan keluarga rewa Termasuk keluarga Smith Harus membayar harga atas kematian orang tuanya Bahkan keluarga rewa sendiri tidak bisa lepas dari tanggung jawab ini Andi tahu bahwa Kalau dia ingin menghadapi semua keluarga besar di Jakarta Dan membuat mereka tunduk kepadanya Hal pertama yang harus dilakukan adalah meningkatkan kekuatannya sendiri Suatu hari nanti Kalau Andi kembali ke Jakarta dengan kekuatan besar Semua keluarga di Jakarta akan gemetar di hadapannya Jauh di luar Tokyo Sekitar beberapa ratus kilometer Terletak kota Kyoto yang menjadi rumah bagi kediaman bersejarah keluarga besar Akana Kediaman megah yang telah berdiri selama ratusan tahun ini Terletak di pusat kota Kyoto Bersebelahan dengan kastil bersejarah Nijojo Di sekeliling kediaman ini Terdapat parit yang digali selama masa perang Untuk melindungi kawasan tersebut Yang hingga kini tetap berfungsi menjaga keamanan kediaman Dinding-dinding benteng dilengkapi dengan kamera pengawas tanpa celah Untuk memastikan tidak ada ancaman yang bisa lolos Di balik dinding yang menjulang Terdapat penjaga bersenjata lengkap yang berjaga-jaga Di dalam kediaman ini Bangunan-bangunan bergaya tradisional Jepang Dengan struktur kayu Masing-masing berusia lebih dari seratus tahun Berdiri dengan kokoh Taman-taman di dalamnya dihiasi oleh pohon-pohon kuno Yang berusia ratusan tahun Serta patung-patung batu yang penuh sejarah Semua ini menambah suasana klasik dan estetis dari tempat ini Saat ini Di halaman yang luas Seorang wanita muda yang cantik Duduk sendirian di kursi rodanya Sambil menatap ke langit yang mendung Wanita itu adalah Rika Akana Putri sulung keluarga Akana Dia sedang menunggu datangnya salju pertama di Kyoto tahun ini Biasanya salju akan turun lebih awal di Kyoto Namun musim dingin kali ini adalah pengecualian Meskipun cuaca sangat dingin Namun salju belum juga turun Siang tadi Badan meteorologi daerah Kinki Telah merilis peringatan akan datangnya salju lebat Di Kyoto pada malam hari Dan karena Rika sangat menyukai salju Dia pun memutuskan untuk menunggu salju itu turun di taman Malam semakin larut Namun salju yang dinanti-nantikan belum juga turun Langit tertutup awan kelabuh Tanpa bintang dan bulan yang bisa terlihat Kepala pelayan keluarga Akana yang setia Watanabe Memperhatikan Rika dari kejauhan Untuk waktu yang lama Menyadari Malam semakin larut Dia berjalan mendekat Dengan hormat dan berkata Nona Ini sudah larut Sepertinya malam ini tidak akan turun salju Cuaca terlalu dingin Lebih baik kau masuk ke dalam dan beristirahat Rika menatap ke langit yang kelabu dan menjawab dengan lembut Ramalan cuaca mengatakan akan turun salju Jadi masih ada harapan kau masuklah kembali Tidak perlu mengkhawatirkan aku Watanabe menghela nafas dan berkata Nona bagaimana kalau kau masuk dulu untuk beristirahat Aku bisa menugaskan seseorang untuk berjaga-jaga Kalau salju turun Mereka akan segera memberitahumu Rika tersenyum tipis dan berkata Aku duduk disini karena ingin melihat bagaimana salju pertama jatuh dari langit Dan merasakan salju pertama itu meleleh di wajahku Kalau aku masuk dulu dan menunggu salju turun Aku akan kehilangan momen indah itu Watanabe dengan penuh kekhawatiran berkata Tapi suhu terus turun Semakin lama kau berada di luar Kau bisa jatuh sakit Rika berkata sambil tersenyum Tidak masalah Aku akan menunggu sampai tengah malam Kalau belum turun salju Aku akan masuk dan berendam di air hangat Kau tidak perlu khawatir Meskipun aku terluka Tubuhku cukup kuat untuk menghadapi dinginnya cuaca Watanabe akhirnya menyerah Lalu berkata dengan hormat Aku akan berada di dekat sini Kalau kau butuh apapun Segera panggil aku Rika tersenyum dan menjawab Terima kasih Watanabe Setelah Watanabe mundur di kejauhan Rika kembali menatap langit yang kelabuh Entah bagaimana Di tengah langit malam yang berawan Tiba-tiba saja muncul bayangan Andi Wajah Rika menjadi hangat seketika Hatinya penuh dengan kehangatan Saat dia merenung Tuhan Andi Apakah kau juga sedang memandang langit malam Seperti aku sekarang? Apakah kau memikirkanku? Saat Rika sedang melamun Tiba-tiba ponselnya bergetar Dia mengeluarkan ponselnya Dan melihat Kalau itu adalah panggilan dari Tanaka Lalu dia segera menghentikan lamunannya Mengangkat telepon dan berkata Sambil tersenyum Tanaka Kenapa kau menelponku selarut ini? Tanaka menghela nafas dan berkata Nona Rika Hari ini terjadi sesuatu Tuan Ketua sangat marah Bahkan baru saja memecahkan beberapa barang antik di rumah Hati Rika langsung tegang Dia buru-buru bertanya Tanaka Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah ayah mengalami masalah? Tanaka menjawab Hari ini Ketua membawaku ke Farmasi Asahi Untuk menandatangani perjanjian investasi dengan Dewan Direksi Farmasi Asahi Setelah perjanjian ditandatangani Ketua memerintahkan staf keuangan Untuk mentransfer 45 miliar ke rekening Farmasi Asahi Mendengar ini Rika merasa bingung dan bertanya Bukankah ayah memang sudah lama ingin berinvestasi di Farmasi Asahi? Bukankah seharusnya hari ini Ayah sudah berhasil mencapai keinginannya? Lalu kenapa dia malah marah? Tanaka menjawab dengan penuh kekecewaan Sebelum memerintahkan staf keuangan Untuk melakukan transfer Ketua tidak tahu bahwa Farmasi Asahi Sudah berpindah ke pemilikan Rika terkejut dan bertanya Pindah ke pemilikan? Bagaimana bisa? Bukankah Nobu Asahi dikabarkan hilang? Apakah dia sudah kembali? Tanaka menjawab Bukan Bukan Nobu Asahi yang kembali Tetapi kakaknya Ryu Asahi Yang dikabarkan sudah lama meninggal Tiba-tiba kembali hidup Rika semakin bingung Apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Aku semakin tidak mengerti Tanaka menghala nafas dan berkata Itu belum semuanya Yang lebih penting lagi Ryu Asahi sebagai satu-satunya ahli waris Farmasi Asahi Telah mentransfer 90% saham perusahaan itu Kepada perusahaan Indonesia yang bernama Farmasi Bioteh Rika terkejut Bukankah ayah telah mengakui Sisi 30% saham Farmasi Asahi Berarti Ryu Asahi hanya memiliki 70% saham Bagaimana dia bisa mentransfer 90% saham Kepada perusahaan lain? Tanaka dengan getir menjawab Itulah alasan kenapa ketua sangat marah Dia menandatangani perjanjian investasi Dengan pelaksana sementara Farmasi Asahi Yaitu Yutaka Asahi Setelah menandatangani perjanjian Uangnya langsung ditransfer Tetapi dengan kembalinya Ryu Asahi Itu berarti perjanjian yang ditandatangani oleh Yutaka Asahi Tidak berlaku lagi Rika mengangguk pelan dan berkata Jadi Rencana ayah untuk berinvestasi di Farmasi Asahi sudah batal? Tanaka berkata dengan penuh kesedihan Lebih dari sekedar batal Direktur utama Farmasi Bioteh dengan tegas menyatakan Bahwa uang 45 miliar yang telah ditransfer oleh grup Akana Ke rekening Farmasi Asahi Tidak akan dikembalikan sepeserpun Rika Akana terkejut Apa? Bagaimana bisa ada orang yang begitu tidak tahu malu? Investasi seharusnya merupakan transaksi saham Kita sudah membayar Jadi mereka harus menyerahkan sahamnya Kalau mereka tidak ingin menyerahkan saham Mereka harus mengembalikan uang kita Bahkan lengkap dengan dendanya Bagaimana mereka bisa tidak memberikan saham kepada kita dan Masih menahan uang kita? Ini sungguh keterlaluan Apakah mereka tidak tahu hukum Jepang? Tanaka menjawab dengan nada frustrasi Nona Rika Orang itu benar-benar seperti penjahat yang berada di luar hukum Rika mengerutkan keningnya Dengan kepribadian ayah Dia pasti tidak akan menerima kerugian ini begitu saja bukan? Apakah dia tidak memiliki rencana untuk melawan? Tanaka menghala nafas panjang Tentu saja ketua tidak mau menerima kerugian ini begitu saja Dia bahkan hampir ingin bertarung dengan orang itu Tapi aku mencegahnya Orang itu Aku khawatir Ketua tidak akan bisa menghadapinya Oh iya ngomong-ngomong soal orang itu Nona Rika juga mengenalnya Rika langsung terkejut Aku juga mengenalnya Siapa dia? Tanaka menjawab Dia adalah pelatih Ramlah Orang yang melukai Yamamoto dengan satu pukulan Tuan Andik Rewa Mendengar ini Rika langsung terkejut Apa? Tuan Andik Rewa? Dengan bersemangat Dia lalu bertanya dengan tergesa-gesa Tuan Andik Rewa ada di Jepang? Tanaka tidak menyangka Bahwa setelah mendengar berita Kalau Andik datang ke Jepang Suara Rika tiba-tiba menjadi sangat ceria Dia berpikir di dalam hatinya Apakah tadi aku tidak menjelaskan dengan jelas? Bukankah orang bernama Andik Rewa itu Baru saja menipu ayahnya Sebanyak 45 miliar Kenapa dia malah terdengar begitu bersemangat Saat tahu Andik Rewa datang ke Jepang? Namun tentu saja Tanaka tidak berani mengungkapkan pemikiran ini Saat ini Rika yang tidak mendapatkan respon Buru-buru bertanya lagi Tanaka cepat jawab aku Apakah Tuan Andik benar-benar datang ke Jepang? Tanaka hanya bisa menjawab dengan jujur Benar Dia datang ke Jepang dan ada di Tokyo Aku melihatnya hari ini Rika bertanya lagi Apakah dia datang ke Jepang untuk mengambil alih Farmasi Asahi? Tanaka menjawab apa adanya Mungkin begitu Aku tidak tahu detailnya tapi Sepertinya dia datang untuk mengambil alih Farmasi Asahi Di dalam hati Rika Muncul sedikit rasa kecewa Dia berpikir Kalau Tuan Andik datang ke Jepang Hanya untuk menurus Farmasi Asahi Mungkin dia hanya akan tinggal di Tokyo selama beberapa hari Setelah urusannya selesai Dia pasti akan kembali ke negaranya Dia pasti tidak akan datang ke Kyoto Jadi Aku tidak akan punya kesempatan Untuk menemuinya Memikirkan hal ini Tiba-tiba muncul sebuah keinginan yang sangat kuat di dalam benaknya Dia ingin pergi ke Tokyo Dia ingin bertemu Andik Dengan cepat dia bertanya kepada Tanaka Tanaka Apakah kau tahu berapa lama Tuan Andik akan tinggal di Tokyo? Tanaka dengan canggung menjawab Nona Aku tidak tahu pasti mengenai hal itu Rika segera berkata Aku akan meminta Watanabe untuk bersiap-siap Besok pagi Aku akan kembali ke Tokyo Tanaka bertanya Kembali ke Tokyo Nona Bukankah kau ingin memulihkan diri di Kyoto? Kenapa tiba-tiba ingin kembali? Apakah Apakah ini karena Tuan Andik? Tanpa berpikir Panjang Rika berkata Aku ingin bertemu dengan Tuan Andik Kalau aku tidak kembali Aku mungkin tidak akan punya kesempatan Tanaka segera menyadari Bahwa ada sesuatu yang tidak beres Dia mulai merenung di dalam hatinya Selama ini Nona Rika selalu sangat tenang dan terkendali Dia tidak pernah kehilangan ketenangannya Karena laki-laki manapun Tapi sekarang Dia sangat bersemangat Setelah mendengar bahwa Tuan Andik datang ke Tokyo Bahkan berencana untuk segera kembali ke Tokyo Untuk menemuinya Ini sangat tidak biasa Apakah Apakah Nona Rika Sudah jatuh cinta pada Tuan Andik? Memikirkan hal ini Tanaka sangat terkejut Dia berpikir Nona Rika selalu mengagumi ahli bela diri yang luar biasa Dan Andik adalah salah satu yang terbaik Kekuatannya sangat luar biasa Kalau Nona Rika benar-benar menyukai Tuan Andik Itu bisa dimengerti Tapi Ketua adalah seorang nasionalis sejati Dia sudah mengatakan dengan tegas bahwa Nona Rika tidak boleh menikah dengan pria dari negara lain Kalau Nona Rika benar-benar jatuh cinta pada Tuan Andik Dan ketua tahu tentang hal ini Dia pasti akan marah Memikirkan hal ini Tanaka segera berkata Nona Rika Itu tidak boleh dilakukan Rika terkejut dan bertanya Memangnya kenapa? Tanaka tanpa berpikir panjang berkata Kalau ketua tahu bahwa Nona menyukai Tuan Andik Dia pasti akan sangat marah Pada saat itu Kau bukan hanya tidak bisa bertemu dengan Tuan Andik Tetapi mungkin akan dilarang keluar rumah oleh ketua Selain itu Mungkin ketua juga akan mempercepat rencana pernikahanmu Meskipun Rika dan Tanaka berbicara melalui telepon Namun kata-kata Tanaka berhasil membuat wajah Rika memerah Dengan gugup Rika menjelaskan Tanaka Kau salah paham Aku tidak Aku tidak ada perasaan Perasaan cinta terhadap Tuan Andik Teman-teman terima kasih sudah mendengarkan kisah Andik Rewa bersama Bang Nobar di channel Bang Nobot hari ini Jangan lupa follow akun Instagram Bang Nobar dengan nama Wan Nobar berikut ini Oke sampai jumpa Salam sehat selalu Salam cotokon ropalu basah Selamat menikmati Selamat menikmati